selamat menikmati pelajaran yang ke-10 apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-10 ini insyaallah disini nanti kita akan mempelajari bagaimana merubah suatu kata kerja lampau menjadi kata kerja sekarang kata kerja lampau kata kerja lampau itu kita kenal dengan nama fi'il fi'il madi kata kerja lampau bahasa arabnya adalah fi'il fi'il madi nah si fi'il madi ini itu bisa dirubah menjadi kata kerja lampau ini bisa dirubah menjadi kata kerja kata kerja sekarang atau akan datang jadi kata kerja lampau fi'il madi itu bisa kita ruang jadi kata kerja sekarang atau akan datang kita kenal dengan isilah bahasa arabnya fi'il fi'il motor baik jadi disini insya Allah kita akan mempelajari bagaimana merubah fi'il madi jadi fi'il fi'il modari nah yang kata kerja lampau itu adalah dasar dari kata-kata dalam bahasa arab bentuknya fi'il madi jadi gak ada istilahnya fi'il mudari kemudian kita buat menjadi fi'il madi jadi asalnya itu adalah fi'il madi dasar fi'il itu adalah fi'il madi bahkan semua kata hampir semua ya mustaf itu diambil dari fi'il madi baik kita masuk saja seperti biasa disini ada tekstnya zahaba zakaria izia roti hamidin ba'da salatil fajri zahaba ini tentu kata kerja lampau jadi sebelumnya kata kerja kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya itu jenisnya adalah kata kerja lampau ya semua itu jenisnya adalah kata kerja lampau ini nah contohnya zahaba ini kata kerja lampau kata kerja lampau itu tandanya adalah dia hanya 3 huruf ya gak ada yang 2 huruf dia minimal 3 3 huruf zahaba zakaria zakaria pergi zakaria sebagai apa disini sebagai fi'il dan kita punya kaedah fi'il itu marfu ya dan kalau dia mufra tunggal laki-laki ataupun perempuan maka dia marfu dengan domah tapi karena zakaria dia berakhiran sukun akhirnya dia tidak bisa muncul domahnya maka kita katakan fi'imahalli raf'in bukan marfu lagi fi'imahalli raf'in ya atau kita katakan mana'am min zuhur ya baik zahaba zakaria zakaria pergi zakaria nama orang li ziaroti li yaitu untuk ziaroti ziaroh kan gak ada liplam kenapa gak li ziarotin seharusnya li ziarotin ya seharusnya begini disini nah tapi karena ziaroti disini sebagai mudof buat kata hamidin maka dia hanya dibaca dengan satu saja ziaroti karena kita punya kaedah bahwasannya mudof itu tidak boleh menggunakan tantan tanwin kita katakan ziaroti hamidin hamidin mudof nilai jadi zakaria pergi untuk ziaroh untuk mengunjungi ziarah artinya mengunjungi ya gak gak kekuburan ziarah itu ya pergi mengunjungi satu rahmi ke rumah teman itu juga namanya ziaroh ziaroti hamidnya mengunjungi si hamid ba'da salat il-fajri ba'da ini kita akan namakan zorob kata-kata keterangan keterangan waktu dan setelah ba'da itu harus selalu mudof ilai salati ba'da salati kenapa gak salatin asalnya salatin tapi karena dia juga sebagai mudof mudof jadi dia mudof mudof ilai sekaligus mudof jadi ini ini adalah mudof bagi mudof ilai bagi ba'da dan dia juga sekaligus mudof bagi kata al-fajri ba'da salat il-jri walakin nahu iat lah itu juga baca panjang walaupun tidak tandanya walakin nahu ma wajadahu maksudnya tidak wajadati mendapati tetapi dia siapa si dia ini dia disini adalah zakarya ma wajadahu wahu yang kedua ini adalah hamid kita paham dari konteksnya walakin nahu ma wajadahu akan tapi zakarya tidak mendapati dia dia disini adalah hamid walakin zakarya ma wajadaha hamidan fil baidi dia tidak mendapati hamid ada di rumahnya fakola libenihi maka kemudian dia mengatakan kepada anaknya disini saya suka bahasa ada koma disini libenihi kepada anaknya anaknya siapa kepada anaknya hamid musa namanya adalah musa mana bapak jadi dia bukan ngomong ke anaknya dia zakarya disini ngomong ke anaknya hamid karena kaedahnya akrabi matkur dia kembali kepada domir yang paling dekat kepada wajadahu ini kembalinya ke hamid jadi pada anaknya hamid disini jadi dia berkata kepada anaknya hamid mana bapak musa menjawab zahabah ila suki dia pergi ke pasar dan sekarang dia bertanya lagi ayat apakah dia pergi ke pasar setiap hari berarti kan disini sekarang sudah berubah dia katakaja sekarang artinya ayat apakah dia sedang pergi atau dia akan pergi ke pasar setiap hari disini kaedahnya apa kaedahnya bahwasannya jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang maka gunakanlah file motor ini kaedahnya dihafalkan ini kaedahnya jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang jika suatu perbuatan berulang-ulang maka maka gunakan file motor jangan gunakan file madi kalau file madi sudah sudah lampau dan tidak akan berulang-ulang kalau file madi disini ini kaedahnya jika suatu perbuatan berulang-ulang sekarang disini berulang-ulang dari mana kita tahu perbuatannya berulang-ulang dari kata kulayaw disini kita paham kulayaw setiap hari apakah bapak mau pergi ke pasar setiap hari akhirnya digunakan file mudore karena kaedahnya seperti itu kemudian musa tidak harus kulayaw boleh juga kata-kata yang lain yang penting menunjukkan tiap hari menunjukkan perbuatan itu berulang-ulang dia selalu pergi ke pasar dia tiap hari pergi ke pasar dia tiap minggu pergi ke pasar dia tiap tahun pergi ke pasar itu semua harus itu semua menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut berulang-ulang maka kita gunakan fiil mudore musa menjawab karena pertanyaannya tadi dengan A maka dia menjawab na'am dia selalu pergi da'iman artinya selalu nah disini sekarang kita tahu bahwasanya perbuatan berulang-ulang karena dari kata da'iman da'iman artinya selalu dia selalu pergi ke pasar setelah salat pajak dan zakarnya bertanya lagi mata yarjo minasuki kapan dia akan kembali dari pasar nah sekarang disini kenapa digunakan fiil mudore yarjo asal katanya roja roja jadi yang kita kasih harukan itu hanya huruf tengahnya doang karena fiil adi itu pasti huruf awalnya fathah itu juga huruf terakhirnya yang patokan itu adalah huruf tengahnya dia ditetokkan itu adalah huruf huruf tengahnya jadi mata yarjo minasuki kapan dia kembali dari pasar nah sekarang disini kenapa gunakan fiil mudore kan tidak ada kata kulayom disini tidak ada kata da'iman tidak ada kata-kata yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut berulang nah walaupun tidak seperti itu kita paham dari konteksnya disini karena yarjo kita artikan disini akan pulang sekarang kan bapaknya bapaknya si musa ini kan belum pulang dia masih di pasar nah maka dia gunakan fiil mudore kapan dia akan pulang akan pulang bukan telah pulang gitu ya tapi disini untuk menunjukkan kata kerja kata kerja yang akan datang yarjo minasuk kapan dia akan pulang dari pasar musa menjawab yarjo fisa atis sabi ati saatnya jam sabi atinya jam 7 jadi kalau kita mau 8 jam seperti ini insyaallah akan ada bab sendiri saatnya sabi atinya jam 7 dan terkadang akhirnya kadang-kadang akhirnya kadang-kadang saatnya jam tadi sabi jam 8 jadi beliau bapak saya kata musa pulang itu jam 7 dan kadang-kadang jam 8 dan zakaria bertanya lagi apa saja yang dilakukan oleh bapakmu di rumah disini kenapa kita mengartikan biasanya beliau lakukan karena perbuatan sehari-hari gitu ya walaupun tidak ada ketakun layom disini apa yang selalu bapakmu lakukan dia mendapat kata selalu dari konteksnya biasanya dia sehari-hari ngapain jangan diartikan apa yang akan dia lakukan kalau apa yang akan dia lakukan berarti bisa jadi hanya hari itu dia melakukannya dan itu tentu hanya kurang tepat maknanya jadi mada yaf'alu fil bayti kulla yawm begitu hasil kata tanya disini hasil harian bapakmu itu ngapain aja Musa menjawab yakra'u suhufa suhufa jama' dari sahih sahifah beliau biasanya membaca koran dan mendengar berita dari siaran radio yasm'u yasm'u artinya mendengar inilah ilmu dharik yakra'u dan yasm'u tadiyaf'alu ini semua fil mutara yarje'u itu fil mutara jadi tanda fil mutara itu adalah diawali dengan ya itu ya diawali dengan alif nun ya atau tak salah satunya adalah ya kemudian Zakaria bertanya lagi kapan beliau pergi ke masna masnatnya pabrik Musa mengatakan beliau pergi di jam sembilan dan setengah jadi jam sembilan ditambah setengah berarti sembilan tiga tiga puluh dan kapan dia akan kembali dari sana maksudnya dari masna dari pabrik jadi dia pergi jam sembilan tiga puluh ke pasar jam pulang dari pasar jam tujuh kemudian berangkat ke pabriknya jam sembilan tiga puluh kemudian dia pulang dari pabrik kapan dia pulang di jam satu tiga puluh atau jam dua jam tiga puluh jam dua pasannya di jam dua apakah dia akan pergi ke masna pabrik marrotan ukhro marrotan ukhro artinya sekali lagi berarti akan akan dilakukan marrotan sekali kali kalau marrotain dua kali salah marrot tiga kali marrot empat kali kalau marrotan ukhro lain kali atau sekali lagi apakah dia akan pergi ke pabrik sekali lagi setelah salat zuhur jadi dia pulangkan jam satu atau jam dua apakah habis itu dia pergi ke pabrik lagi musrah mengatakan dia tidak pergi setelah zuhur dia duduk di sini di maktab di ruangan khususnya maktab itu bisa kita dikan kantor tapi kalau di rumah kan tidak kita namakan kantor ini namakan ruangan khusus ruangan pribadi ruangan bacanya badah salat al-assar setelah salat salat dan Zakaria bertanya lagi ada berapa amil atau pegawai pekerja yang bekerja di pabrik kalian musah menjawab masna'una leysa bikabirin pabrik kami tidaklah besar yak malu fihi mi'atun wa khusatun wa ishruna amilan wa muhaddis karena pabriknya tidak terlalu besar di dalamnya hanya ada mi'ah mi'ah hatinya 100 kemudian khumsah itu 5 ishrun itu 20 silahkan dijumpahkan 125 gitu ya mi'ah wa tambah 5 wa itu tingendan ditambah 105 105 tambah 20 125 amilan ada 125 pegawai wa muhaddisah dan 2 orang 2 orang insinyur dan Zakaria antakan as-sa'atul ana at-ta'siatu illa rub'an wa maruja abuka as-sa'atul mengatakan jam sekarang ini jam 9 illa rub'an illa kurang kalau ada kata illa itu berarti jam 9 kurang rub'an rub'an artinya 1 per 4 berarti berapa menit 15 menit berarti 15 menit lagi jam 9 maksudnya wa maruja abuka dan bapak belum pulang ini udah jam 9 tadi mau bilang bahwasanya bapak mau pulang jam 7 atau jam 8 ini udah jam 9 dan bapak belum pulang maka bisa mengatakan mungkin kayaknya kayaknya dia kembali pada hari ini terlambat terlambat type latihan ajib adalah selat latih leziah roti manzah banzakariya untuk mengguni siapa zakariya pergi untuk mengguni hamid leziah roti hamid mata dah baha kapan dia pergi untuk mengguni hamid pada salatil fajari salat salat fajar kemudian aina yazhabu hamid pada salatil fajar tapi si hamid itu tanya tidak di rumah dia sudah pergi pergi kemana ini adalah dia pergi ke pasar kapan dia akan kembali dari pasar roja fi bisa jam berapa tadi asabiah jam 7 asabiah wa ahyanan aw asaminah jadi dia pulang di jam 7 atau jam 8 terkadang jam 8 madaya faidhu filbayt apa yang biasanya biasanya dilakukan oleh hamid di rumahnya ya kerou kita gunakan film mudori ya perkuatan seluruh dinitasnya dia ya kerou suhufa wa yisma'u al akhbaro ya kemudian apa tadi ya kerou suhufa wa yisma'u al akhbar dia membaca koran mendengar berita dan apa tadi itu doang ya ya kerou suhufa wa yisma'u al akhbaro minal iza dari siaran kapan dia pergi ke pabrik dia perginya di jam 9.30 kemudian kam'a milan ya malufism fi masna'ihi fi masna'ihi berapa pegawai yang bekerja di pabriknya nafihi disana ada miah tuh miah tuh nulisnya begini ya bukan ma'ih ini apa namanya ada perbedaan penulisan kecualian ya miah itu tetap dibaca mi gitu walaupun tanda tulisan alif disitu sahabatnya kan ma'ih ini miah tetap untuk membedakan dengan yang gak pake alif jadi dari sananya seperti ini penulisannya fi hi miatu wa khamsatun wa khamsatun wa ishruna hamilan wa muhan disani pekerjaannya disana ada seratus dua puluh lima pegawai dan dua orang jenisnya kam muhan disani ya ma'lufi masna'ihi ini tadi ya muhan disani baik sahih mayali berbagi berikut ini hamidun ibnu musa hamid anak dari musa salah ya kembali seharusnya musa musa ibnu ibnu hamidin yadhabu hamidun ilasuki ahyanan hamid pergi ke pasar ahyanan salah ya salahnya disini akhirnya gak kadang-kadang setiap hari pergi jadi ahyanan kita ganti dengan kula kula yawm kemudian yadhabu hamidun ilal masna'ihi disaat islamin ahwanis salah ya yang benar adalah hamid pergi ke pabrik jam atasi ahwanis pasiatnya sembilan dan yang keempat yadhabu hamidu ilal masna'ihi ba'dah salatil zuhri a'idhan la yadhab nah dia gak pergi kalau abis padzuhur salah disini ini salah ya salah disini la yadhab dan yang kelima yajlisu filba'iti ba'dah salatil asri yajlisu filba'it ya emang benar ya yajlisu filba'it tapi lebih tepatnya fi maktabihi fi maktabihi baik dan nomor 6 masna'oh ha'idhin kabirun salah ya masna'ohu la'isabi la'isabi kabirin la'isabi kabirin mape kalau bisa begini risah bi ke pir saya peningin sudah jelas ya la'isabi kabirin jawabannya baik ta'ambal alam sila alatiyah perhatikan contoh-contoh berikut al-madi ini fi al-madi al-madi zahabah adiyun ilal madrasati amsi kemarin alih pergi ke madrasah ini fi al-madi berarti ya zahabah adiyun ilal madrasati kulayyaw setiap hari jadi bedanya disini adalah ini perbuatan telah lampau dari kata amsi kemarin kulayyaw ini perbuatannya berulang-ulang sekarang dan akan datang seperti ini ta'am makanya berarti kesimpulannya apa kalau ada keterangan waktu yang menunjukkan lampau berarti gunakan fi ilma madi kalau ada keterangan waktu menunjukkan perbuatan tersebut berulang-ulang jadi rutinitas menggunakan fi ilmu dha' fi ilmu dha' ingat kita katakan tadi fi ilmadi itu adalah dasar jadi kalau tidak ada tanda-tanda yang mengharuskan menggunakan fi ilmu dha' maka berarti dia adalah fi ilma fi ilmadi kembali ke asal kayak harokat domah gitu dia adalah asal makanya kalau kita tambahkan kata laki-laki mencuci mobilnya berarti ini telah lampau telah lewat karena tidak ada kata keterangannya disini kembali ke asal yang gunakan fi ilmadi baik kemudian kalau ada kata keterangan perbuatan berulang-ulang maka dia berarti adalah fi ilmu dha' fi ilmu dha' ta'ib ta'amal alam silah tawaktub mudhara al-af'alil atir berarti kan contoh dan tulis apa namanya fi ilmu dha' dha'la ya kita tulis pakai bahasa Indonesia saja nanti bisa ditranskrip ke masyarakat jadi dalam bahasa fi ilma fi ilma diberubah jadi fi ilmu dha' itu akan melewati enam bab disini diambil empat bab bab itu maksudnya apa bab itu perubahan harokat tengah ya perubahan harokat tengah kita perhatikan disini fathah menjadi domah ya kalau huruf awal sama huruf ini tetap yang berubah itu hanya huruf tengahnya itu tak jadi fathah berubah menjadi domah disini tapi kalau disini fathah berubah menjadi kasroh kok beda ini karena pintunya beda babnya beda disini fathah menjadi kasroh sekarang bagaimana bedakan kata bayak tubuh sama kata bayak tibu kembalinya kehafalan kalau itu jadi kata bayak tubuh itu beda dengan kata bayak tibu misalkan yang jala saya jelusu akan beda artinya dengan jala saya jelusu berarti ya jelusu ini ada berapa kemungkinan bisa baca ya jelusu ya jelusu atau ya jelasu tapi kita pilih ya jelusu karena ya jelusu yang ada dalam bahasa dan itu yang ada artinya kalau ya jelasu gak ada kemudian dahaba fathah ya tetap juga fathah ya hanya maka tidak ada perubahan disini fathah tetap fathah dahaba ya jelusu kemudian ada juga yang dari sananya kasroh ya kalau misalnya kasroh maka disini dia fathah yang bisa juga kasroh gitu ya jadi fi'il perubahan fi'il madi menjadi fi'il mudori itu akan melewati salah satu dari enam bab disini ada empat nanti silahkan kita ambil sisanya misalnya kita lihat kelihatan yang disini berarti kalau kita mengatakan kata bayat tubuh maka di bawah ini semisal dengan dia dakwala berarti yadahu yadahu fathah menjadi dom demah bukan dahola yadahilu karena dia mengikuti kataba dahola yadah yadahulu kemudian khoroja yah yah roju kemudian sajadah yah judul maka gosala mengikuti di atas ini berarti tadi gosala itu mudori ini adalah hyagesilu bukan yagesulu itu juga roja berarti roja ayar j yadahu gak ada roja ayar j kemudian nazala yan yan z l yadahu dan roja nyuti zahabah berarti tetap patah roja hyar yarku roja yarku 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 faala yaf yaf halu kemudian fahima mengikuti samia berarti yasmau fahima yas yaf yafhamu berarti menjadi patah berarti la'iba yal 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 abu hafizhu yah yah fazu baik kemudian akala mengikuti apa akala tadi mengikuti kata bayat tubuh berarti akala yah kulu kotala yak kulu kemudian kasaro tadi mengikuti mengikuti jalasa yiglisu berarti kasaro yak siru kasaro yak siru itu juga dorobayan yadribu gak ada dorobayan rogu kemudian sa'ala mengikuti zahabah berarti dahabah yadhabu sahala yas yas alu kemudian fataha yav tah yav tah lahabah yadhabu kemudian syaribah ini mengikuti samia tadi samia yasmau syaribah yash yash robo rokibah samia yasmau fahimah yafhamu rokibah yadhabu jadi inilah bentuk-bentuk perubahan fiil madi menjadi fiil motor fiil motori type sekarang pertanyaannya kalau kita ditanya semua orang bagaimana cara merubahnya teorinya bagaimana yang pertama tambahkan huruf motor roa jadi kita punya fiil madi ini kita ingin ubah menjadi fiil motori caranya adalah yang pertama tambahkan huruf motor roa huruf motor roa itu adalah halib ya nun dan tak empat huruf ini namanya huruf motor roa ini nanti yazhabu tazhabu nazhabu azhabu nah itulah huruf motor huruf menunjukkan bahwasanya itu adalah fiil motori kemudian langkah yang kedua sukunkan huruf pertama huruf pertama dari fiil madi dari fiil madi tadi setelah kita tambahkan huruf motori sukunkan huruf pertamanya kita ambil contoh yang zhabu tadi kita punya fiil zhabu zhabu kemudian ba nah sekarang bagaimana berubahnya menjadi fiil motori kita tambahkan salah satu dari empat huruf motor roa ini alip ya nunat tetap kita ambil ya ini yang paling tasrib yang pertama jadi begini ya kemudian zhabu berarti ini bacanya iadah haba nah langkah yang kedua sukunkan huruf pertama ya sukunkan huruf huruf yang pertama mana huruf yang pertamanya dari fiil madi tadi za itu ya za ini kita sukunkan setelah kita sukunkan ini maka harap haknya tetap ya ini yang berubah jadi intinya adalah huruf huruf haknya huruf tengahnya dia sudah baca ini yazha yazha kemudian yang tadi patah berubah menjadi jadi doma karena fiil mudori selalu berakhiran dengan doma dia nanti itu semua berakhiran doma dan u coba kita perhatikan jawaban kita yang tadi ya kita lihat ini hurufnya u semua kan ini u semua ini berarti dia pakai doma doma itu adalah u dalam bahasa musyid baik itu cara teorinya membuat fiil madi menjadi fiil mudori fiil mudori baik sekarang bab fiil madi dirubah menjadi fiil mudori berdasarkan perubahan harokat tengahnya itu dibagi menjadi enam bab enam pintu bab artinya pintu ya itu yang pertama dia akan berbentuk fathah dari fathah menjadi fathah menjadi doma ini pimpin yang pertama bintu yang pertama fathah berubah menjadi doma contohnya apa fathah menjadi doma ya contohnya tadi itu yaitu dahola ya dahulu dahola itu fathah kemudian ya dahulu doma jadi perhatikan huruf tengahnya tadi ya tadi bentuk yang pertama itu fathah menjadi menjadi doma dan bentuk yang kedua fathah menjadi kasroh sekarang pertanyaannya kapan tidak tahu dia fathah menjadi doma atau fathah menjadi kasroh ini kembali kehafalan ini lagi ya kembali kehafalan hanya saja penting kita mengetahui ini karena apa namanya kemungkinannya hanya ada di 6 bab ini tinggal dipilih saja bab yang pertama kedua ketiga sampai ke 6 nanti bab yang ketiga itu fathah menjadi tetap menjadi fathah ini kalau fiil fiil madi fiil madinya berawalan di tengahnya adalah fathah bisa dia doma bisa kasroh bisa fathah berarti ada 3 kemungkinan kalau kita ketemu fiil madi contohnya dorobah tadi dorobah kan fathah ke tengahnya berarti ada kemungkinan 3 ini dorobah bisa dibaca yaterubu yateribu atau yaterobu nah bukalah ke kamus kita untuk melihat yang benar harukatnya apa ternyata di kamus adalah yateribu berarti yang kedua yang kedua dorobah ibu ternyata memukul itu yang kita mendapati di kamus karena kalau kita buka itu gak ada lain artinya gak ada lagi yaterobu gak ada yaterobu juga gak ada yang ada hanya yateribu itu 3 pintu kalau fathah sekarang agak bawa dikit ini bagaimana sekarang kalau fiil madinya berawalan dengan kasroh ini betul ya lewat yateribu yang keempat kasroh nah dan kalau fiil ini agak mudah ya kalau dia kasroh maka mudorinya hanya satu kemungkinan yaitu fathah saja samia yasmau sami mi kan kasroh samia maka fiil mudorinya harus fatah dia yasmau gak ada samia yasmiu atau samia yasmu dia hanya ada satu kemungkinan ini beda dengan fathah tadi kalau kita ketemu fiil madi fathah itu agak ribet ada 3 kemungkinan ini tapi kalau kasroh gampang karena dia hanya satu kemungkinan yaitu fat fathah saja ya afwan dia ada kemungkinan dia ada kemungkinan dia bisa tapi ini jumlahnya sedikit jumlahnya sedikit nanti kita ambil yang kelima yaitu domah menjadi domah ya ada domah 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 tetap menjadi domah contohnya karumah yak rumuh dan ini cuman sedikit makanya dia juga jadi karumah yak rumuh tapi ada dia kaburo yakburu syoburo yakburu kemudian yang terakhir bentuk yang terakhir bentuk yang ke enam itu adalah kasroh menjadi kasroh dan ini sangat-sangat sedikit jadi makin ke bawah ini makin sedikit nomor satu yang paling banyak nomor dua agak sedikit nomor tiga sedikit lagi dan yang paling sedikit adalah kasroh menjadi kasroh itu hanya di beberapa saja contohnya hasiba yahsibu hasiba artinya mengira hasiba yah yahsibu jadi jadi kalau di kasroh ada dua kemungkinan kasroh fatha atau kasroh 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 fatha atau kasroh 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 jelas ya jadi ada hasiba yahsibu nanti kalau kasroh domah-domah tadi karumah yak rumuh atau kabur yak buruh kasroh fatha tadi contohnya alimaya alamu samia yasma'u fahimaya famu dan seterusnya baik ini dia pintu-pintu fiil fiil madi berubah menjadi fiil mudore jadi kalau ketemu fiil mudore eh fiil madi berubah menjadi fiil mudore maka dia tidak akan keluar dari enam kemungkinan ini ya tapi kalau nanti kita mengatakan ada orang yang mengatakan apa fiil mudore dari kaburo kaburo oh huruf tengahnya domah ya disini mana yang berawalan domah nah ini domah nomor lima berarti dia mudorenya yak buruh gak mungkin kaburo yak biruh karena gak ada disini gitu ya dan ada lagi bertanya kepada kita zahabah apa mudorenya nah kalau zahabah agak rumit kenapa karena huruf tengahnya adalah fathah berarti ada tiga kemungkinan ini bisa ini bisa kita sampaikan insyaallah kita lanjutkan perteribatnya di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati